Intro Halo semuanya selamat datang lagi ke Flash News yang sudah kembali Flash Dimana kita akan bakal berita secara singkat Padat Dan jelas Bersama host kalian disini seperti biasa ada gue Jordi dan sebelah gue ada Yung pastinya Dan Flash News bakal di Senin Rabu Jumat Dan seperti biasa ada sponsor kita Kita langsung mulai dari berita pertama Oke berita pertama itu ada dari Little Nightmares 2 ya Yang akhirnya bakal ngasih gameplay debutnya di Gamescom opening nightlife Gak nanti malam sih Tanggal 28 Agustus jam 1 pagi Dan di tanggal 28 Agustus di Gamescom nightlife juga Nanti ada standard gameplay dari Ratchet & Clank Jadi gak cuman si game yang berusaha nampak Little Nightmares 2 Berita selanjutnya nih ya Ini kita masuk ke Call of Duty Black Ops Cold War ya Yang katanya tuh gak bakal ada free next game upgrade Jadi menurut rumornya kalian tuh perlu beli lagi gitu Hmm dua kali beli Oke kalau dari gue itu ada Wonder Woman 1984 ya Jadi dia bakal ada Xbox Series X yang ada 3 versi disana Satu untuk di auksion dan dua untuk giveaway Jadi ada Cita ada Golden Lasso sama satu tuh yang berwarna-warna Dan ini tuh sama lah kayak yang Godzilla kemarin Iya betul sekali Dimana ada versi spesialnya Gak bisa dibeli Cuma bisa di dapetin Bedanya apa? Oh yaudah lanjut ya Oke balik lagi ke beritanya Call of Duty Black Ops Cold War ya Itu katanya bakal balik lagi ke tanggal rilis tradisionalnya di November Tanggal 13 nanti Dan katanya bakal ada banyak detail baru di tanggal 9 itu mengenai campaign, zombie mode, sama multiplayer Jadi tungguin aja Nah dalam waktu dekat juga ada game Marvel Avengers yang bakal di rilis dan ini bakal worthable mungkin yang terakhir kalinya Harusnya terakhir Di tanggal 1 September yang memperlihatkan nanti progres ceritanya Ya emang terakhir Oke emang terakhir Dan ini bakal memperlihatkan progres dari nanti ceritanya Ketika di rilis nanti bakal kemana dan ada DLC apa dan karakter-karakter baru apa yang akan muncul disini Betul sekali Oke berita keberapa ya gue? Keempat Keempat dari gue itu ada The Sinking City ya Yang baru-baru ini hilang dari peradaban Dikarenakan adanya pelanggaran kontrak Antara publisher yang lebih ke distributor aja sebenernya Sama si developernya Karena si publishernya ini minta source code dari gamenya Yang dimana udah diluar kontrak Jadi akhirnya untuk sementara waktu di cut dari store-store Supaya nggak masuk keuntungan ke si Nakon itu sendiri si distributornya Mirip drama yang sebelah Yap Oke untuk berita gue itu ada dari League of Legends Jadi untuk KDA bentar lagi bakal comeback dengan lagu The Baddest Dan sudah diperlihatkan personel-personelnya dalam tampilan baru yang sangat indah dan cantik-cantik ya Nanti malam jam 12 ada akali Udah itu dong Oh udah Udah Oke Bisa terakhir deh gue Ini Borderlands 3 Update terbaru DLC dan ekspansi ya pastinya ya Ini kita akan diajak main ke dalam pikirannya Secret Dan bakal ada lokasi baru tentunya Senjata Skin dan juga kapasitas level baru yang sekarang nyentuh ke 65 Jadi kalian bisa tunggu aja itu di September ya Jangan sampai kelewatan yang suka Oke Berita terakhir dari gue itu datang dari Nintendo Yang dari Wah ini bakal ada Nintendo Switch Pro nih sepertinya Yang bisa-bisa itu kapasitas sampai 4K Jadi akan tidak dibully-bully lagi emang console lainnya Cuma masih 2021 sih Jadi belum ada kepastian lah Tapi setidaknya sudah ada rumor-rumornya Jadi itu aja untuk flash news kali ini Seperti biasa jawabannya like, komen, share Kalo misalkan kita di at the lazy monday Gue di jordyleonardo2 Dan gue di yong at yng xxy Dan seperti biasa semua yang penting seperti patra Yang toko sama segala macam Ada di bawah Oke itu aja sampai jumpa di hari Jumat Untuk game of the week nya Gue gak akan muncul di hari Jumat Bye bye guys Sampai jumpa di hari Jumat Sampai jumpa di hari Jumat Sampai jumpa di hari Jumat Po walking dan bunyi Jumat Sampai jumpa di hari Jumat Sampai jumpa di hari Jumat